Halo semuanya, ini karena banyak banget yang minta ke kami tentang bahas sebenarnya kalau misalnya kita mau dapat suatu skill atau keterampilan itu kita harus kuliah dulu atau gimana? Gampangnya gini lah, jadi kalau pertanyaan ini apakah saya harus kuliah X untuk dapat skill X? Contohnya apakah saya harus kuliah desain komunikasi visual untuk belajar desain atau apakah saya harus belajar IT untuk belajar programan? Jika kamu pernah mengetahui tentang hal ini atau ingin bertanya, bisa nonton video ini. Ya, jadi mungkin kamu pernah tahu ya mengenai salah satu pribahasa atau quote lah yang mengatakan banyak jalan kroma, yang biasa diartikan juga kalau kita kroma itu sebenarnya nggak harus satu jalan, jadi bisa naik sawat, naik kapal, bahkan jalan kaki, gitu. Nah, itu jadinya diartikan orang masyarakat kebanyak hal juga, jadi dalam mau sukses sebenarnya jalannya banyak. Nah, tinggal kita ikutin aja sebenarnya yang sukses itu kroma pakai apa aja. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke pertanyaan yang tadi. Sebenarnya orang yang udah punya, kamu kan mau dapat skill X. Apakah semua orang skill X tadi itu harus kuliah untuk mendapatkan skill tersebut? Nah, rupanya itu nggak. Skill itu kalau ya, nggak harus dapatkan di kuliah aja. Apalagi kalau di jaman sekarang itu, sangat banyak skill yang bisa didapatkan dari internet kah, baik itu Google kalau itu gratis atau YouTube, bisa kelas online yang berbayar, bisa mentoring online atau offline, atau barang yang mau baca buku. Ya, ini kalau saya bilang, ini skill-skill yang mostly ada lah, itu biasa didapatkan di sini. Ini nggak harus kuliah juga. Tinggal kamu lihat aja sebenarnya yang udah ikut kelas online-nya atau yang ikut mentoring-nya atau yang baca bukunya itu testimoninya gimana, bagus nggak, dapat nggak mereka matri-nya, skill-nya gimana, gitu. Jadi kalau kamu mempersepit kepala kamu mengenai bahwa harus belajar itu di suatu tempat atau harus mendapatkan solusi hanya di situ, itu kamu mempersepit pemikiran kamu, kemudian padahal banyak solusi-solusi lain yang mungkin yang ada di pasaran yang belum kamu coba, gitu. Ya, itu sih mengenai pertanyaan ini tadi, apakah saya harus kuliah X untuk dapat skill X juga? Mungkin setelah ini banyak juga pasti pertanyaan kamu, ya oke, Kak, saya sudah belajar pemograman atau desain atau mengenai skill-skill lainnya, nggak harus kuliah. Saya dapat skill-nya, saya ngerti, saya paham, saya kreatif. Skill saya tertempa. Cuman itu gimana kalau kuliah dapat kerjanya kan butuh sertifikat. Nah, pasti banyak-banyaknya gini kan. Nah, ini sebenarnya mau saya bahas juga, cuman saya tunggu dulu kalau banyak pertanyaannya, jadi saya bahas gimana cara dapat kerja tanpa kuliah di tahun ini atau ya di tahun di era digital sekarang, yang bahkan kalau kamu ikuti bisa dapat langsung hari ini kerja. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada ingin video atau step yang ingin saya jelaskan mengenai hal ini, bisa komentar di bawah, nanti akan saya share ini. Selamat menikmati.